Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya sahabat channel Kori Sidiq bertemu lagi dengan Kori Berandal atau Berandal Kori yang yang sedang mendekatkan memperbaiki dirinya membedakan diri kepada Allah SWT ya kali ini saya akan membahas memberikan tips cara gitu cara mudah ya agar suara kita tetap bagus biar kalian enggak penasaran langsung saja bro cara yang pertama agar suara kita bagus kuat ya satu ini makanannya harus kita minum satu madu madu hutan madu asli ya syukur-syukur tiap hari kalau ada terus telur telur ayam jawa atau ayam kampung ya kita campurkan yang dicampurkan apanya yang kuning mentah yang kuning-kuningnya telur diambil kuning-kuningnya mentah kita campur dengan madu itu kita minum Hai itu kalau bisa ya kalau kita perut kita enggak mual itu biasanya Hai sehari telur lima atau tiga kalau bisa ya itu kalau bisa tapi kadang-kadang kebanyakan itu kita enggak bisa ya kalau bisa ya itu agar suara kita kuat itu telur kuning telur ayam jawa dicampur diaduk dengan madu-madunya madu asli bukan madu yang di toko-toko ya enak madu yang asli madu hutan terus kalau itu telur sama madu kita enggak bisa kita makan kencur ya tahu kencur ya ya kalau kencur kalau kencur kalau kencur kita enggak kuat mual ya ini yang paling mudah setelah kita bangun tidur ya tidur kita cukupkan jangan kurang tidur kita cukup jangan sampai kurang dari 7 jam atau 8 jam kata-kata karena bisa berpengaruh pada suara kita tenggorokan kita ya bangun tidur kita ke kamar mandi ya ini kita kamar mandi sikat gigi sudah disikat gigi kita masukkan dua jari empat kali sampai terasa muntah kita masukkan dua jari sudah muntah kita setelah itu kita minum air panas ya atau air hangat dua gelas ya karena air panas itu berpengaruh untuk membersihkan tenggorokan kita itu agar suara kita tetap bagus ya terus air hangat dua gelas terus sehari minimal kita harus minum air bening minimal ya minimal dua liter kalau ada usahakan pasti ada air bening bukan air manis bukan teh bukan es ya terus Hai apa saja yang harus kita hindari satu ya makanan yang berminyak jangan terlalu banyak makan yang berminyak dan juga jangan terlalu banyak makan pola makan diatur makan secukupnya tidur secukupnya dan jangan minum es atau banyak minum es minum es sedikit saja jangan banyak-banyak karena tapi juga es juga sangat berpengaruh pada tenggorokan kita terus es teh manis juga sekedar situ ya terus teh manis yang anget juga berpengaruh kopi ini juga kopi yang suka kopi ini kopi berpengaruh pada suara kita minuman kopi terus yang parah lagi ini perokok yang merokok ini kalau rokok rokok kalau asapnya rokok teman kita sedang merokok kita menghidupnya enggak apa-apa enggak berpengaruh tapi kalau kita banyak merokok itu mengganggu tenggorokan kita ya jadi suara kita jadi jadi serak karena banyak rokok itu itu berpengaruh pada tenggorokan kita kurang tidur kebanyakan makan itu berpengaruh terus banyak minum es atau kopi itu sangat berpengaruh bagi suara kita ya ya mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan itu yang setau saya itu ya kurang lebihnya mohon maaf ya jangan lupa dukung channel saya kalau di silik atau kori berandal dengan cara subscribe like comment dan share wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mantap bro selamat menikmati